Jelang pembukaan Piala Dunia U17, penjualan tiket kereta api mengalami kenaikan yang signifikan. PT KAI mencatat hingga Jumat malam, tiket kereta api jarak jauh terjual hingga 68.000 tiket. PT Kereta Api Indonesia mencatat adanya peningkatan volume penumpang kereta api jelang penyelenggaran Piala Dunia U17. Disampaikan oleh Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, penjualan tiket kereta api mengalami peningkatan hingga 26 persen. Ada sekitar 26 persen peningkatan pembukaan tiket pada menjelang perasaan Piala Dunia ini. Kalau kami lebih detail lagi, kalau periode minggu lalu ada sekitar 54.000 tiket yang kita jual. Pada minggu ini menjelang Piala Dunia ini sudah tercapai sekitar 68.000 tiket. Nah ini menunjukkan ada peningkatan yang cukup signifikan menjelang diadakannya Piala Dunia U17. PT Kereta Api Indonesia terus mendukung penyelenggaran Piala Dunia U17 dengan memberikan moda transportasi kereta api terbaik bagi para penggunanya. Di momen yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, KAI juga menyediakan promo Patriot Trip di mana KAI menyediakan 25.000 tiket dengan potongan harga 25 persen yang dapat dipesan oleh masyarakat pada tanggal 8 hingga 10 November. Dari Jakarta, Rizky Valupi melaporkan.